Nama Oli Dondo Kambei sangat akrab di telinga masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Politikus dari PDI Perjuangan ini, kembali menduduki jabatan Gubernur Sulawesi Utara untuk periode keduanya. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Oli Dondo Kambei diketahui menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara selama tiga periode, yakni periode tahun 2004 sampai tahun 2009, periode tahun 2009 sampai tahun 2014, dan periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Lalu siapa sebenarnya Oli Dondo Kambei? Berikut ini ulasannya. Oli Dondo Kambei Sarjana Ekonomi, tercatat lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 18 November tahun 1961, sehingga pada tahun 2022 ini, ia genap berusia 61 tahun. Sedangkan untuk agama yang dianutnya adalah agama Kristen Protestan. Oli Dondo Kambei diketahui memiliki seorang istri bernama Insinyur Rita Maya Tumuntuan. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai dua orang anak, yakni Rio Alexander Jeremia Dondo Kambei, dan Samuel Rai Christopher Dondo Kambei. Oli Dondo Kambei merupakan anak terakhir dari sepuluh bersaudara, pasangan Alexander Dondo Kambei dan Lily Wangania. Kedua orang tuanya kini telah meninggal dunia. Setiap menjelang Hari Raya Natal, Oli Dondo Kambei selalu menyempatkan diri berkunjung ke makam kedua orang tuanya tersebut, dan para leluhur di desa Sawangan, kecamatan Tombulu. Oli Dondo Kambei menghabiskan masa kecil di tanah kelahirannya. Ayahnya, Alexander Dondo Kambei sering membawanya ke kebun menaiki gerobak sapi. Dari kecil ia sering bermain di kebun, tidak heran jika masa kecilnya lebih banyak berada di kebun. Sejak anak-anaknya masih kecil, orang tua Oli Dondo Kambei telah mengenalkan dan mengajarkan kehidupan petani, sebagaimana layaknya anak petani lainnya. Mereka tidak hanya sekadar menjadi anak petani, namun juga diajarkan membantu orang tua mengolah hasil pertanian. Meskipun demikian, sekolah tetap menjadi hal utama bagi keluarga Alexander Dondo Kambei. Secara berurutan, riwayat pendidikan Oli Dondo Kambei adalah dimulai dari SD Negeri 9 Manado, SMP Negeri 2 Manado, dan SMA Negeri 2 Manado. Ia diketahui berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Manado pada tahun 1982. Minatnya pada bidang ekonomi membuatnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Akademi Akuntansi Jayabaya. Ia menempuh pendidikan di Akademi Akuntansi Jayabaya sejak tahun 1982-1984. Kemudian melanjutkan ke Akademi Akuntansi Manado pada tahun 1984-1987. Setelah itu meneruskan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STIE Tridarmawidya, pada tahun 1995-1997. Setelah menyelesaikan studinya di STIE Tridarmawidya, Oli Dondo Kambei berhasil memperoleh gelar sarjana ekonomi. Setelah menyandang gelar sarjana ekonomi, Oli Dondo Kambei kemudian mulai terjun ke dunia bisnis. Pengalamannya di dunia usaha terlihat dari sejumlah jabatan yang pernah diembannya. Oli Dondo Kambei pernah menjadi manajer wika PPJ Otaman Rasuna Apartemen, Jakarta, pada tahun 1994-1995. Manajer PT Pembangunan Perumahan, Direktur PT Bintang Rezeki Abadi Makmur, dan pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Kooperasi Mega Gotong Royong, pada tahun 2001. Setelah sukses di dunia bisnis, Oli Dondo Kambei kemudian mulai memikirkan baktinya untuk nusa dan bangsa, melalui jalur politik. Dalam buku yang ditulisnya sendiri berjudul Menjawab Panggilan Politik Sebagai Sarana Keselamatan, Oli Dondo Kambei menceritakan bahwa sejak kecil dirinya seringkali berhadapan dengan orang-orang lemah, miskin, tertindas, dan tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Saat itu, ia tidak berdaya dan hanya mampu menatap dengan penuh ketidaksadaran bahwa memang kemiskinan seharusnya bisa diubah. Seiring dengan perjalanan waktu dan proses yang semakin matang, Oli Dondo Kambei semakin sadar bahwa wajah-wajah orang miskin itu harus diperjuangkan. Perjuangan untuk mengubah wajah orang miskin tidak bisa hanya dengan pandangan mata dan rasa iba pada situasi itu. Menurutnya, dengan terlibat dalam urusan politik setidaknya dapat memperjuangkan aspirasi mereka melalui perjuangan politik. Bertemu dengan orang-orang miskin dan tersisih membuatnya merasa terpanggil, dan mencoba untuk bergulat dalam dunia politik. Itulah alasan mengapa dirinya memilih bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, alias PDI Perjuangan. Menurutnya, PDI Perjuangan sangat dekat dengan ajaran Bung Karno, Marhen. Bung Karno melalui pertemuan dengan petani kecil, Marhen meneguhkan semangatnya memperjuangkan Wong Cilik, rakyat kecil yang diperlakukan tidak adil, baik secara politik maupun ekonomi. Oli Dondo Kambei mulai aktif menapaki dunia politik bersama PDIB pada tahun 1997. Ia membangun karir politiknya mulai dari bawah hingga kemudian menempati posisi strategis di tingkat lokal dan pusat. Dunia politik mulai serius dijalani ketika Oli Dondo Kambei mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan pada tahun 2004. Ia berhasil terpilih dan lolos kesenayan sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara periode tahun 2004 sampai tahun 2009, dengan perolehan 52.077 suara. Pada periode pertamanya sebagai anggota DPR RI ini, Oli Dondo Kambei ditugaskan sebagai anggota Komisi 11, kemudian ditugaskan sebagai wakil ketua Komisi 11. Pada tahun 2009, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif periode tahun 2009 sampai tahun 2014 untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara. Melalui PDI Perjuangan, Oli Dondo Kambei berhasil terpilih kembali sebagai anggota DPR RI, dengan perolehan 114.258 suara. Sama seperti periode sebelumnya, ia berada di Komisi 11, dan dipercaya menjadi wakil ketua badan anggaran. Kemudian ditunjuk sebagai ketua Komisi 11, pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Pada tahun 2014, Oli Dondo Kambei kembali mencalonkan diri dan terpilih kembali sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Sulawesi Utara. Dengan perolehan 237.620 suara, ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Pada periode ketiganya ini, Oli Dondo Kambei dipercaya sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan. Di partai berlambang kepala banteng, PDI Perjuangan ini, karirnya mulai meroket ketika ia dipercaya menjadi wakil ketua DPD-PDIP Sulawesi Utara periode tahun 2005 sampai tahun 2010, lalu terpilih sebagai ketua DPD-1 PDIP Sulawesi Utara sejak tahun 2012. Bahkan pada periode berikutnya, Oli Dondo Kambei kembali terpilih memimpin PDIP Sulawesi Utara untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Kapasitas Oli Dondo Kambei rupanya tercium para petinggi PDI Perjuangan. Sejak tahun 2009, ia dipercaya untuk menduduki jabatan bendahara fraksi PDI Perjuangan. Setahun kemudian, dirinya malah diberi jabatan strategis sebagai bendahara umum DPP PDI Perjuangan periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Dalam Kongres keempat PDI Perjuangan di Bali, pada bulan April tahun 2015, Oli Dondo Kambei kembali dipercaya menjabat sebagai bendahara umum PDI Perjuangan untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Oli Dondo Kambei menjadi satu-satunya kader PDI Perjuangan di Indonesia yang menjabat sebagai ketua DPD sekaligus sebagai petinggi DPP. Ia mendampingi Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDI Perjuangan, dan Hasto Kristianto sebagai sekretaris umum PDI Perjuangan. Oli Dondo Kambei dikenal sebagai tokoh PDI Perjuangan yang dekat dengan ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri. Banyak yang menyebutnya sebagai politisi kepercayaan ketua umum PDI Perjuangan tersebut. Di tengah masa jabatannya sebagai anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019, Oli Dondo Kambei memutuskan mundur dari jabatan anggota legislatif pada tanggal 29 Oktober tahun 2015, karena didapuk sebagai calon gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada Sulawesi Utara tahun 2016, berpasangan dengan Dr. Randus Stephen Octavianus Estefanus Kando. Pasangan Oli Dondo Kambei, Stephen Kando berhasil menang dan mengalahkan pasangan Maya Rumantir, Glenny Kai Rupan, dan pasangan Benny Mamoto, David Bobiho. Oli Dondo Kambei dan Stephen Kando secara resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara sejak tanggal 12 Februari tahun 2016. Pada Pilkada Sulawesi Utara tahun 2020, Oli Dondo Kambei kembali maju sebagai calon gubernur Sulawesi Utara, berpasangan dengan Stephen Kando. Pasangan ini kembali berjuang menjadikan Provinsi Sulawesi Utara lebih baik lagi. Pasangan yang diusung Koalisi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Perindo, PSI, PKB, dan P3 ini, berhasil memenangkan Pilkada Sulawesi Utara tahun 2020, mengalahkan pasangan Kristiani Eugenia Paruntu, Sehan Salim Lajar, dan pasangan Foni Aneke Panambunan, Henry Runtwene. Pasangan Oli Dondo Kambei, Stephen Kando kemudian dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara oleh Presiden Joko Widodo, pada hari Senin, tanggal 15 Februari tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21, Garis Miring P, Tahun 2021, tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara masa jabatan tahun 2021 sampai tahun 2024. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like, dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.